Itu maksudnya rekruternya ya, yang merekrut Bu Leni untuk masuk ke NII itu? Iya. Jadi orang-orang yang Anda golongkan sebagai sebetulnya orang-orang intelektual ya? Oke. Kami juga memiliki testimoni dari salah satu mantan pekerja Al Zaitun yang mengaku ia dijanjikan surga. Kita simak terlebih dahulu, nanti saya juga akan ketanyakan ke Bu Leni apakah ini juga janji serupa yang ditawarkan pada saat itu. Al Zaitun adalah pusat negara Islam, Madinahnya Indonesia. Jadi apapun yang akan diproduksi nanti di Al Zaitun saat ini, yang kemarin-kemarin saat ini, itu adalah untuk persiapan generasi, yaitu pusat negara NII. Ya mungkin mereka hari ini secara keseluruhan, anak-anak santri, pastinya belum banyak yang tahu. Belum banyak, banyak yang belum tahu malah larinya kemana. Karena seperti yang Mas Yikisan tadi jelaskan atau beberapa orang mantan santri yang jelaskan bahwa mereka hanya belajar, belajar seperti biasa, kurikulum yang biasa. Makanya kalau kita lihat kurikulumnya seperti biasa, yang dianjurkan pemerintah. Tapi di luar itu ada lagi program-program yang mungkin mereka pernah alami. Kalau saya nggak masuk ke situ, terlalu dalam. Oke, ternyata pernyataan yang diputarkan tadi adalah terkait bahwa ada janji atau ada anggapan Al Zaitun itu seperti Madinahnya Indonesia. Apakah janji-janji seperti itu juga waktu itu disampaikan kepada Bu Leni? Ya betul, ada Mbak. Jadi sampai dibilang surga itu nggak perlu menunggu sampai kita meninggal dulu untuk menikmati surga. Di sana, di Al Zaitun itu adalah surganya kita. Gambaran surga itu di dunia juga bisa kita ciptakan. Gitu Mbak Sylvie. Jadi saya pikir kalau surga demikian ya, pada saat wali santri saya seharusnya juga setelah berkontribusi berpuluh tahun itu kami, apalagi saya suami istri gitu, harusnya anak itu masuk ke sana gratis dong gitu. Kalau memang itu surga di sana, tapi kenyataannya tidak juga. Oke, tetap bayar ya. Terima kasih.